2009-2014 Kita berikan tepuk tangan Untuk mempersingkat waktu Saya langsung memberikan Waktu Dan kesempatan buat langsung kepada Ibu Yermin Silahkan Terima kasih Mas Epi Terima kasih Perikus Dan Sebelah saya adalah Great man, actually I don't have to introduce him He's already in the Hall of Fame But because this is a book launching So I will do the introduction So Bapak, Ibu Para hadirin yang kami melihatkan Excellencies Sejumlah Duta Besar Bapak, former Duta Besar ada di sini Ladies and gentlemen, welcome Saya izin bicara sedikit dalam agak bilingual ya Karena bukunya is in English So we are delighted to have you here today All of you It's not easy to invite people in the middle of the Wednesday I know it's midweek So terima kasih banyak ya Banyak yang datang So we'd like to have you here at the lounge of the new book By Bapak Marty Natalogawa Thank you Bapak The Social Matter A View From Within This book is published by EZS Publishing in July 2018 ya Masih hangat sekali dari oven silahkan Sekeliling ini silahkan diangkat langsung ya Kayak kerasa masih ada di situ Pak Marty is of course the 16th foreign minister for Indonesia A position that he held from 2019 to 2014 He is a highly regarded diplomat I dare to say with 30 years time of service for our country Tolong big applause dulu And Indonesia former ambassador to the United Kingdom Gak gampang aja di dobes di Inggris itu And permanent representative of Indonesia to the United Nations among other positions Banyak sekali yang dikerjakan So this asian matter Nah untuk semua wartawan ini penting This asian matter is the first book Ini confirm ya Saya sudah cek berhari-hari The first book within the region that is ever written By Indonesian diplomat and Indonesian then former foreign minister Tepuk tangan lagi Nah this lounge Ini terima kasih sekali lagi pada Periplus Ya karena ini adalah launching pertama kita muliakan general public Jadi kita muliakan general public ini Dan akan di follow Begitu di follow back tomorrow Tanggal 30 Agustus Itu di Center for Strategic and International Studies Lebih tertutup ruangannya Tapi hari ini keren Ada buku di mana-mana ya Di sini lebih enak Kopi ada Kopi ya Very close Nah Dan pada 4 September Bapak Ibu hari selasa Jakarta Foreign Correspondent Club Itu will host the third book lounge At Mandarin Oriental Dan yang lain-lain kita agak susah ngikutin Karena ada di Canberra, Washington Dan berbagai belahan dunia Buku ini ya Jadi beli sekarang Kok gue kayak marketing ya lama-lama Nah Di masa penulis menjadi menlu Ijinkan saya sedikit beberapa menit menceritakan Kita melihat Indonesia's Chairman ship of ASEAN Yang bisa oversow the East ASEAN Summit Among others Yang melibatkan Federasi Rusia dan Amerika Serikat Mohon koreksi Bapak Studi saya bukan international politics He has also This great man has also actively promoted the management And resolution of potential conflicts in Asian region As well as securing Indonesia ratification Of the comprehensive nuclear task ban treaty in 2012 Sabar ya masih ada beberapa kertas di sini Nah Saya orang media Jadi Keluasan pengalaman ini ya Keluasan pengalaman penulis Ini melahirkan bahan yang berlimpah Bahan yang berlimpah sekaligus Menjadi tantangan dalam satu penulisan yang berdasarkan fakta Berdasarkan fakta Karena apa? Kalau terlalu banyak bahan Kalau yang wartawan pasti tahu Yang sulit sekali adalah bagaimana kita keluar dari lautan bahan Dan menuliskannya dengan clear Nah beliau Menurut saya Saya sudah baca berhari-hari Baca karena kerja Nanti baru saya baca untuk senang-senang gitu ya Itu berhasil membawa kita Kepada suatu teks yang clear Karena angle yang diambil itu Betul-betul angle orang yang berpartisipasi Dalam buku itu A view from within Nah beliau memandu pembaca ini secara bertahap Kepada satu pertanyaan What face of us and that they're looking at today Kurang lebih itu After it's 50 plus years of journey Apakah kita Bapak Ibu Berjumpa dengan Wajah ASEAN yang witter Yang kurus Gak kuat gitu Atau suatu yang prosper Makmur Saya tidak bisa menjawab Nanti dimarahin periplus ya Harus beli ya Nah Oke This again This again Is written based on Diplomat's view Oke With worth of experience in five chapters Mungkin chapternya gak usah saya sebutkan Nanti beliau saja Tapi Again I quote In the outer words This book is about the present and future Relevant of ASEAN It's about ASEAN Saya kutip beliau Case for security and prosperity In a region marked by complex dynamics of power And Nah kalau ini Kalau ini Dari saya Setelah saya baca It is written with optimistic view Ya Namun optimistisnya diplomat biasa ya Jadi kiri oke kanan di tengah gitu ya diplomatnya Kayak wartawan sedikit Jadi tetap balance Jadi optimistis yang berjarak Kalau di dunia media disebut gak gampang terharu optimistisnya gitu Supaya tetap balance Nah Oke Saya izin kurang lebih optimisme Martinata Legawa ini kurang lebih Di embodied atau diejahwantakan Di dalam empat trade atau paradigma Lima Eh empat United and cohesion Cooperative leadership Transformative outlook Very important And people centric And people relevant outlook Kurang lebih itu Nah Kabar baiknya adalah bagian akhir Dari buku yang scholarly writing ini Sangat entertaining Ya Saya janjikan itu entertaining Mengapa Itu you can get story in pictures Dengan Kalau saya baca captionnya Saya pengen rekrut jadi editor Sebelah saya Bagus sekali itu Apa namanya caption-captionnya Di situ kita akan melihat Sejumlah milestone yang terpenting Ketika beliau menjalankan tugas Dan pelayanannya terkait Sebagai diplomat Dan menlu Dalam terkait Asia Saya tidak bisa panjang lebar Nanti dimarahin Perry Plus Nanti terlalu banyak membongkar isi buku Nah This book is hosted Book lounge is hosted by Perry Plus I quote here Ibu Ana Indonesian largest provider of English books Tolong tepuk tangan Dan buat Perry Plus And isi as Isi as Bener ya Pak ya Singapura It is Ladies and gentlemen The largest scholarly publisher Of research About Southeast Asia From within the region I believe Nah before I hand over This floor to the outer Let me say one more Welcome Enjoy the discussion And ladies and gentlemen I'm giving you The outer of the book And one of the greatest diplomat Our country has been blessed with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Dan salam sejahtera bagi kita semua Tentunya pertama kita memanjakan puji dan syukur Keharian Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah Bahwasannya pada petang hari yang cerah ini Kita dapat bersama Insya Allah dalam keadaan yang sehat Kami pertama tentunya ingin mengucapkan banyak terima kasih Kepada bukan saja kepada Ibu Hermin Tapi juga kepada Periplus Yang atas perkenan kerjasamanya Memungkinkan kita bersama pada sore hari ini Untuk secara resmi Dalam suatu public event Meluncurkan buku yang berjudul Does Asean Matter? A View From Within Seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan Buku ini sudah diluncurkan minggu lalu Di Singapura Dan juga di Thailand, di Bangkok Dan insya Allah setelah di Jakarta hari ini Akan dilanjutkan di beberapa negara lagi Termasuk di Australia dan di Amerika Serikat Saya juga ingin meng-acknowledge di antara kita Di samping tentunya keluarga kami yang tercinta Yang segera di hadapan kami Dan terutama seranya Yang selalu mendampingi kami dalam setiap kegiatan dan perjuangan Saya juga ingin meng-acknowledge rekan-rekan kami dari Kementerian Luar Negeri Yang ada di ruangan ini Setelah saya sebut satu persatu Karena semua yang dicapai dalam upaya kami di masa lalu Adalah berkat kerjasama dan dukungan mereka Sementara yang tidak kami capai semua adalah semata Karena kekurangan kami semata Buku ini dengan sengaja memang mempertanyakan Atau menanyakan Apakah ASEAN berarti? Apakah ASEAN memiliki makna? Bahwasannya ada suatu pertanyaan di akhir judul termaksud Saya kira cukup penting untuk digarisbawahi Karena kami sangat berupaya keras untuk memastikan Agar yang ditampilkan dalam buku ini Sifatnya tidak self-congratulatory Tidak semata celebratory Seolah-olah semua yang dicapai dan dilakukan oleh ASEAN selama ini Secara otomatis pasti bermakna dan pasti membawa arti Jadi dengan menimbulkan, menyampaikannya dalam bentuk suatu pertanyaan Sebenarnya lebih mengingatkan kami ketika menulis Untuk sejujur mungkin Batas-batas dalam batas kemanusiaan Kami sebagai individu biasa Untuk bisa menampilkan apa yang kami tampilkan itu Dengan the full vigor of honesty and academic independence Does ASEAN matter? A view from within Hanya sebuah satu pandangan dari dalam Kami ingin garisbawahi di sini adalah Ini hanya satu pandangan Tidak ada asumsi bahwa ini pandangan yang Official, pandangan yang terbaik, yang terbenar Melainkan hanya pandangan kami semata Karena satu hal yang kami catat dalam Berinteraksi dalam ASEAN Adalah adanya kekayaan pandangan Di antara negara-negara ASEAN Dan bahkan di tubuh kementerian luar negeri sendiri Di tubuh di Indonesia sendiri Beragam pandangan yang justru memperkaya Pembahasan dan memperkaya Dan memperkuat posisi kita dalam menampilkan Upaya-upaya di ASEAN tersebut Does ASEAN matter? A view from within? Jadi jelas sifatnya masih menanyakan Bahkan bisa dikatakan mempertanyakan Dan ini jelas sifatnya pandangan dari dalam Suatu pandangan dari dalam Bukan an exclusive Exclusively Have a monopoly of wisdom Tidak ada seolah-olah semuanya benar Melainkan hanya sebuah satu-satu pandangan semata Mengapa kami memilih Untuk mencantumkan pandangan-pandangan Dan catatan ke dalam suatu tulisan Sebenarnya semata pada awalnya hanya Note to file Note to file maksudnya disini adalah semata Catatan pribadi Tidak ada maksud sebenarnya pada awalnya Untuk menampilkannya dalam bentuk Sebuah buku yang Tertata dan Dan direncanakan sebagai suatu buku Tapi lebih sebagai catatan bagi diri kami sendiri Tapi mungkin itu justru menjadi Apa Kekuatan dari buku ini karena It was written With full sense of honesty Dan sifat yang candid Dan openness Dan mengakui dimana ada kekurangan-kekurangan Karena it was very much initially designed for my own note to file For my own personal Apa Institutional So that I preserve the memory Dan ada catatan apa yang telah dan belum dilaksanakan Namun setelah ada pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa pihak Termasuk dan terutama dari ISTEAS Mereka menyampaikan bahwa ini Patut dan perlu untuk Disebarluaskan dalam sebuah catatan Dalam sebuah buku yang Kini dihadapan ibu dan bapak semua Jadi itu sebagai konteksnya Dan ini buku yang ditulis Dengan Apa Penuh kebersahajaan Karena Bersama dengan Seranya yang selalu bersama kami Ini Tidak ada semacam Tim Peneliti yang Besar Yang kuat Yang bisa memberikan data-data Yang lengkap semua Hanya berdasarkan apa yang kami miliki Dan juga Tentunya berkat Pertemanan kami dengan teman-teman di Kemlu Kami berdiskusi Memastikan bahwa apa yang kami sampaikan Dan atau kami ingat Benar adanya Bukan sesuatu yang kami Apa Rekayasa Atau bukan sesuatu yang kami Apa Ungkapkan tanpa Kejadian itu terjadi Does ASEAN matter A view from within Ketika kami Ulas Pertanyaan ini Akhirnya Sampailah Sampailah suatu Kesimpulan Bahwa kalau kita berbicara Tentang ASEAN Selama 50 tahun Terakhir ini Ada Tiga bentuk Kontribusi Tiga bentuk Kesimpulan Tiga bentuk Manifestasi Wujud Dari kesimpulan Bahwa ASEAN Has mattered In the past Bagaimana Bentuk Maknanya Bentuk ASEAN Yang berarti itu Ada paling tidak Tiga bentuk Kontribusi ASEAN Menurut catatan kami Yang pertama adalah Dalam mengubah Hubungan antara negara-negara Asia Tenggara Sebelum ASEAN 1967 Hubungan antara Negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Adalah hubungan Yang ditandai Oleh ketegangan Yang ditandai Bahkan oleh Konflik terbuka Oleh Tensions And open conflict Dan Yang bisa Dikatakan Sebagai Hubungan Yang ditandai Oleh Trust deficit Adanya Deficit Kepercayaan Namun Melalui ASEAN 50 tahun Kita melihat Perubahan Konstelasi Dan dinamika Di kawasan Semula Trust deficit Menjadi Strategic trust Sedemikian Rupa hubungannya Perubahannya Sehingga Saat ini Sudah hampir Bisa dikatakan Konflik terbuka Seantara Sesama Negara ASEAN Dianggap Sebagai sesuatu Yang hampir Bisa Dikesampingkan Kami menggunakan Istilah Hampir Dengan sangat Hati-hati Dan dengan Khusus Karena Tidak ada Sense of Complacency Namun Pendek kata Kita telah melihat Transformasi Dari hubungan Antara negara-negara Asia Tenggara Yang tadinya Ditandai oleh Ketegangan Dan konflik Melalui Dan berkat ASEAN Telah merubah Menjadi hubungan Yang ditandai oleh Strategic trust Dan rasa saling Percaya Strategis Antara mereka Transformasi Kedua Yang kami Identifikasi Melalui Buku ini Adalah Peranan Dan posisi Negara ASEAN Negara Asia Tenggara Di kawasan Yang lebih luas Sebelum ASEAN 1967 Negara-negara Di Asia Tenggara Adalah PONS Dalam Major Power Rivalries Semata Saya selalu Terpaling